Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Verlisha. Pemirsa Sosialisasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Plat Ganjil Genap hari ini berakhir di Jakarta. Mulai besok, Kamis 6 Agustus, pelanggaran Ganjil Genap akan dikenai sanksi denda tilang sebesar 500 ribu rupiah. Di hari terakhir sosialisasi kawasan Ganjil Genap hari ini di kawasan Pancoran, petugas di Telantas Polda Metro Jaya menemukan 50 pengendara roda 4 yang melanggar. Kebanyakan dari mereka memang sengaja melintas dikarenakan belum dilakukan penilangan. Sejak dua hari dilakukan sosialisasi di kawasan Pancoran, sedikitnya ada 150 lebih pelanggaran yang sudah didata. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Di hari ketiga sosialisasi, petugas kepolisian masih menemukan sejumlah kendaraan yang melanggar peraturan Ganjil Genap. Beberapa kendaraan bernomor polisi yang tidak sesuai tanggal berlakunya peraturan Ganjil Genap dihentikan petugas. Beberapa pelanggar mengaku tetap berani melintas karena tahu hari ini masih pada tahap sosialisasi. Sementara ada pengendara mengaku tak mengetahui diberlakukannya kembali Ganjil Genap. Sejak diberlakukan Ganjil Genap Senin dua hari lalu, mulai berdampak pada berkurangnya kemacetan di beberapa titik ruas jalan. Mulai besok, petugas akan mengambil langkah penegakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengendara yang melanggar. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, wassalamualaikum.